Dalam operasi tumpas narkoba Semeru 2020, Satuan Risersenarkoba Polres Blitar, Kota Jawa Timur, menangkap 12 tersangka, di mana seorang diantaranya wanita. AC, ibu, satu anak ini ditangkap bersama 87.800 butir obat keras berbahaya, jenis Double L dan Heximar. Menurut wanita 26 tahun ini, dirinya terpaksa menjual pil yang seharusnya dibeli dengan resep dokter tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satunya untuk membeli susu anaknya yang masih balita. Selain menyita ribuan obat keras, keras berbahaya, polisi juga mengamankan 43 gram sabu serta sejumlah telepon seluler. Disita adalah 27 paket narkotika jenis sabu dengan total berat 43 gram, kemudian pil Double L sejumlah 87.800 butir. AC dijerat pasal 196 Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 karena memperjual belikan obat keras berbahaya. Sementara pelaku lainnya dijerat pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Dari Belitar Jawa Timur, Roby Ridwan, INews melaporkan.